Keputusan berani langsung diambil timnas Jerman saat menunjuk Julian Nagelsmann. Padahal sang pelatih dianggap gak berhasil menangani tekanan besar di Bayern München. Kualitas Nagelsmann juga belum teruji untuk menangani timnas di kancah internasional. Buktinya, sang pelatih sembarangan mengabaikan beberapa pemain berpengalaman. Nama-nama seperti Mats Hummels, Julian Brandt, hingga Leon Goretzka gak dibawa ke Euro 2024. Siapa saja kah pemain-pemain bintang lainnya yang diabaikan timnas Jerman? Perjudian Terlalu Berani Julian Nagelsmann Masa depan timnas Jerman sempat rombang ambing gak jelas setelah ditinggal Hansi Flick. DFB sempat mengincar Jurgen Klopp untuk menjadi pelatih squad di Manscaf. Sayangnya pelatih 57 tahun ini gak tersedia karena saat itu masih fokus menangani Liverpool. Setelah gagal merayu Klopp, DFB akhirnya menjatuhkan pilihan ke sosok Julian Nagelsmann. Eks pelatih RB Leipzig ini menjadi juru taktik termuda kedua yang pernah menangani tim Panzer. Keputusan ini sempat dikecam karena Nagelsmann dianggap masih kurang pengalaman. Sang pelatih belum pernah menangani timnas di kancah internasional. Selain itu, kapasitas Nagelsmann juga belum teruji saat melatih klub besar. Buktinya, sang pelatih gagal total saat mendapatkan tekanan berat di Bayern München. Namun, Rudy Voller selaku direktur olahraga DFB percaya penuh dengan sosok Nagelsmann. Nagelsmann memang masih muda, tapi dia punya banyak pengalaman dan karir kepelatihannya berjalan luar biasa. Puji Voller. Sayangnya, perjudian DFB ini sempat membuat ruang ganti Jerman berantakan. Beberapa pemain tim Panzer menilai Nagelsmann lebih cocok melatih klub daripada timnas. Pasalnya, filosofi permainan sang pelatih dianggap terlalu ribet untuk dieksekusi. Bukan hanya masalah strategi, Nagelsmann juga membuat keputusan aneh jelang Euro 2024. Dirinya justru lebih memilih untuk memanggil pemain-pemain kurang pengalaman. Sebut saja pas ke-kirik, Chris Furich, dan Robin Koch untuk dibawa ke Euro 2024. Ketiga pemain ini bahkan belum punya 10 penampilan bersama squad di Manscaf. Nagelsmann justru meninggalkan sejumlah pemain veteran yang seharusnya dibawa ke Euro 2024. Mats Hamels Sosok Mats Hamels menjadi salah satu pemain veteran yang diabaikan Julian Nagelsmann. Ex-pemain Bayern München ini sudah dicoret dari timnas Jerman sejak Maret 2024. Sang pemain terakhir kali berseragam squad di Manscaf saat melawan Austria pada November 2023. Nagelsmann seakan-akan sudah nggak membutuhkan pengalaman Hamels. Padahal pemain kelahiran Gladbach ini tampil impresif bersama Borussia Dortmund musim lalu. Dari 40 pertandingan, Hamels sukses membantu di Borussen meraih 11 clinches. Kemampuan sang pemain masih moncar karena nggak pernah bikin blunder fatal di musim lalu. Dirinya juga berperan penting saat pasukan kuning melaju ke final Liga Champions musim lalu. Salah satu performa hebat Hamels terjadi saat mengalahkan Paris Saint-Germain. Dengan penampilan konsistennya, Hamels kecewa frustrasi nggak dibawa ke Euro 2024. Saya memahami pengumuman tersebut dilakukan bulan lalu ketika klub kami belum meraih tiket ke final. Sebagai pemain, saya merasa diperlakukan nggak adil karena saya termasuk lima back terbaik di dunia, tegas Hamels. Padahal jika dipanggil, Nagelsmann bisa memasang Hamels dengan Antonio Rudiger. Duet back tengah ini diprediksi bisa tampil lebih kokoh di depan gawang Manuel Neuer. Leon Goretzka Berikutnya giliran Leon Goretzka yang didepak Julian Nagelsmann dari squad Euro 2024. Padahal, eks pemain Schalke ini bisa menambah kekuatan lini tengah tim Nas Jerman. Selain itu, Goretzka juga selalu mendukung Nagelsmann di Bayern München. Sang pemain sempat nggak terima saat pelatih 36 tahun ini dipecat oleh manajemen di Roten. Sayangnya, loyalitas Goretzka ini nggak dihargai oleh Nagelsmann. Sang pelatih ogah mengambil risiko untuk membawa sang pemain ke Euro 2024. Pasalnya, pemain kelahiran bokum ini disebut ogah menjalankan peran sebagai pemain pelapis. Namun, rumor miring ini langsung dibantah sendiri oleh Goretzka. Saya nggak akan ragu sama sekali untuk menerima setiap peran yang diberikan pelatih. Karena saya sudah membuktikan pada Nagelsmann, jika saya nggak masalah sama sekali untuk menjadi pemain pelapis. Bantah Goretzka Thomas Tuhel bahkan kaget salah satu gelandangnya nggak dibawa squad tim Hanska. Padahal Goretzka menjadi andalan di Roten dengan 42 penampilan di musim lalu. Sebelumnya, Goretzka telah mengetahui jika dirinya nggak masuk ke dalam tim Nesjerman. Asisten saya sudah berusaha berbicara dengannya. Saya sungguh yakin Goretzka layak dipanggil ke Euro 2024. Dia benar-benar sangat kecewa. Kata Tuhel. Absennya Goretzka membuat lini tengah squad di Manskaf keteteran. Padahal kemampuan dan pengalaman sang pemain akan sangat berguna di gelaran Euro 2024. Karim Adeyemi Karim Adeyemi menjadi salah satu pemain berkualitas yang tidak dipanggil oleh Julian Nagelsmann. Penyerang 22 tahun ini kalah saing dengan nama-nama mentereng di squad Der Panzer. Mulai dari Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané, hingga Kai Havertz. Padahal Adeyemi punya performa luar biasa yang nggak kalah dengan para penyerang Jerman lainnya. Sang pemain sukses membawa Borussia Dortmund melaju ke babak final Liga Champions. Adeyemi juga selalu menjadi pilihan utama dengan koleksi 5 gol dan 2 asis dari 34 laga. Sayangnya penampilan apik ini gagal membuat Julian Nagelsmann terkesan. Karir Adeyemi di Timnas Junior juga mandak karena baru mengemas 4 laga di Jerman U21. Akibatnya, sang pemain diduga mulai muak setelah terus-menerus diabaikan Jerman. Adeyemi mulai dikabarkan ingin berganti keluarga negaraan dengan membela Nigeria. Dilansir dari media Suckernet, sang pemain masih punya kesempatan membela squad Super Eagles. Darah Nigeria yang mengalir di tubuh Adeyemi karena garis keturunan ayahnya. Adeyemi berpotensi untuk membela Nigeria usai tidak menjadi pilihan Timnas Jerman, tulis Suckernet. Jika berminat, Adeyemi masih berpeluang untuk membela squad Super Eagles. Pasalnya, sang pemain baru mengoleksi 4 penampilan bersama Timnas Senior Jerman. Dengan aturan baru FIFA, kesempatan membela Nigeria masih belum tertutup untuk Adeyemi. Julian Brandt Julian Nagelsmann juga nekat meninggalkan Julian Brandt untuk gelaran Euro 2024. Padahal, sang pemain punya andil besar dalam kesuksesan Borussia Dortmund musim ini. Alumnus Bayer Leverkusen ini berhasil menorehkan pencapaian yang luar biasa. Dirinya melesakan 10 gol dan 16 asis dari 47 pertandingan yang dimainkan. Catatan apik ini membuat Brandt masuk dalam daftar pemain terbaik Bundesliga di musim ini. Sebenarnya, Nagelsmann sempat terpukau dengan lonjakan performa sang pemain. Pelatih 36 tahun ini bahkan sempat memuji Brandt habis-habisan berkat performa gemilangnya. Alhasil, sang pelatih sempat memasukkan nama sang pemain ke dalam skuad awal Jerman. Sayangnya, nama Brandt justru dicoret dalam keputusan final Nagelsmann. Ex-pelatih Bayer Munchen ini mengaku harus membuat keputusan yang sangat sulit. Sebab, Jerman dikelilingi oleh gelandang-gelandang yang punya kualitas hebat. Brandt dalam performa yang bagus. Maka dari itu, keputusan ini sangat sulit dibuat. Kata Nagelsmann. Sang pemain dinilai kalah bersaing dengan nama-nama berkualitas lainnya. Salah satunya ada Ilkay Gundogan yang menjadi pilihan utama di pos gelandang serang. Selain itu, masih ada beberapa pemain muda yang menunjukkan penampilan luar biasa. Sebut saja ada Kai Havertz, Florian Wittz, hingga Jamal Musiala. Dengan mengabaikan pemain bintang, akankah tim Nasjerman bisa melangkah lebih jauh jika membawa nama-nama di atas? Terima kasih telah menonton!